Intro Dengan semakin menurunnya produktivitas pertambangan mineral dan batubara, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai mencari sektor-sektor lain untuk meningkatkan pemasukan negara dari sektor non-pajak. Untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan penerimaan negara bukan pajak di Provinsi Kalimantan Barat, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 11 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Marwan Cik Asan melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan, serta para pengusaha di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Anggota DPR RI Michael Jeno mengatakan, sektor pertambangan merupakan potensi terbesar penerimaan negara bukan pajak di Provinsi Kalimantan Barat, namun trennya terus mengalami penurunan. Dari 40 juta, sekarang hari ini hanya sekitar 10 persen, kurang lebih 4 juta boksit yang diekspor dari Kalimantan Barat, sehingga paralel dengan itu, penerimaan negara bukan pajak dari sektor pertambangan yang utama di Kalimantan Barat ini mengalami penurunan. Anggota Komisi 11 DPR RI Sukiman menyatakan, dari sisi kemampuan penerimaan negara bukan pajak, masih banyak kendala dan keluhan yang dialami oleh para pelaku usaha, terutama dalam bidang mineral dan batu bara. Sukiman berharap, Undang-Undang PNBP yang baru bisa mendongkrak penerimaan negara dari sektor non-pajak. Dan terus lang saya melihat, dari tabel yang disampaikan itu, mengalami penurunan setiap tahun, terutama di sektor kehutanan. Perikanan tidak mencapai target, sudah kita sepakati bersama di Badan Anggaran maupun di Komisi 11, tapi tidak mencapai target. Oleh karena itu, kita berharap ke depan ini bisa tercapai. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Syamsul Fajri, TVR Parlemen, melaporkan.